Partai Perlindung berjuang khusus dengan mengkhususkan bagaimana ikut membantu pemerintah dalam memperjuangkan pertumbuhan yang cepat, mempercepat pertumbuhan, masyarakat ekonomi lemah untuk mereka menjadi produktif. Sehingga mereka menjadi bagian masyarakat kita yang ikut menciptakan lapangan kerja, ikut membayar pajak, sehingga mesin ekonomi kita itu menjadi sangat besar. Dan mudah-mudahan kalau bisa seperti itu, target PDB 9 triliun dolar di tahun 2045 atau per kapita income 28 ribu dolar lebih per orang per tahun bisa dilakukan lebih cepat. Atau kata lainnya, ranking Indonesia di perekonomian dunia untuk menjadi nomor 4 juga bisa lebih cepat. Terima kasih telah menonton!